Untuk kasus Buma kemarin bahwa tingkat pembinaan sebenarnya sudah kita lewati Sudah beberapa lama kita lewati dengan sebenarnya pada saat kita hiring Kita turun ke lapangan itu salah satu pembinaan Namun sampai hiring kedua pun PT Buma belum melaksanakan itu Belum melaksanakan perintah agar sebelum PHK itu ada putusan daripada lembaga penyelesaian presiden dan hubungan industri Maka masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan tanggung jawab Jadi artinya disini tenaga kerja harus boleh tetap boleh masuk bekerja Dan perusahaan tetap harus membayar gajinya Kami akan tetap berlanjut akan proses sampai ke pengadilan Namun kenapa permasalahan selama ini jarang masalah-masalah ketenaga kerjaan itu sampai kepada proses sanksi pidana Karena memang biasanya perusahaan itu baru kita kasih peringatan satu pembinaan nota satu itu sudah nurut Saya juga heran PT Buma ini sampai kita bina sampai peringatan dua Bukan hanya kita bahkan ini pemerintah turun DPR turun masyarakat itu turun Masa kekeh Jadi kami anggap ini perlawanan melawan hukum PT Buma ini Nah jadi kami tetap akan maju Saya juga kurang paham ya kenapa Buma seperti ini Buma itu kan bukan hari ini aja urusannya sama pemerintah, urusannya sama pengawas ketenaga kerjaan panjang Ketika dia berlaku seperti ini kan hubungan kedepan kurang baik jadinya Nah itu yang harusnya Buma juga pikirkan Tengah waktu yang diberikan oleh koordinator pengawas ketenaga kerjaan Provinsi Kaltim Terhadap nota pemeriksaan kedua atau peringatan terakhir bagi PT Buma Agar melaksanakan ketentuan sebagaimana amanah undang-undang nomor 13 tahun 2003 Kaitannya dengan PHK Hingga hari ini ternyata belum juga diindahkan oleh PT Buma Sebagaimana wawancara terdahulu Koordinator pengawas ketenaga kerjaan menyatakan Jika sampai batas waktu Senin ternyata tidak dilaksanakan juga Maka koordinator ketenaga kerja, pengawas ketenaga kerjaan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum Nyata sekali bahwa tengah waktu sudah berakhir Lalu apakah koordinator pengawas ketenaga kerjaan betul-betul akan membawa persoalan ini ke jalur hukum Selain itu Apakah koordinator pengawas ketenaga kerjaan memang langsung bisa membawa persoalan ini ke jalur hukum saudara Saksikan liputannya Assalamualaikum Bang Sapaan Waalaikumsalam 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 Kami sekali lagi minta maaf harus mengganggu waktu istirahat, waktu liburnya Bang Sapaan Bukan menyenghaja sebenarnya tetapi memang keadaan ini khususnya PHK masal yang dilakukan Buma ini memang Mendesak untuk kita terus informasikan kepada masyarakat Sebab masyarakat sampai hari ini terus menunggu perkembangannya ya Khususnya Karena memang nota 2 pemeriksaan sudah diberikan kepada PT Buma dan sebagai mana yang pernah Bang Sapaan sampaikan juga Nota 2 itu berakhir hari Senin tadi Ya Artinya kalau sampai hari Senin itu berakhir maka langkahnya kemudian pengawas akan menempuh ini ke jalur hukum Nah kaitannya dengan itu ini kebetulan sudah hari Sabtu sudah lima hari lewat dari masa berakhir nota 2 Gimana tanggapan Bang Sapaan kaitannya dengan itu Makasih Jadi sebelum saya menanggap yang itu Saya juga terima kasih kepada Brown News Ada rasa tanggung jawab moral bagi saya menyampaikan perkembangan ini Karena ini juga sudah merupakan kasus Buma ini juga sudah merupakan konsumsi publik Di situ juga banyak terlibat tenaga kerja yang perlu informasi tentang sejauh mana perkembangan masalah ini Sekali lagi terima kasih kepada Brown News yang datang pada hari waktunya Saya juga akan menyampaikan perkembangan seperti apa Jadi sesuai dengan perkembangan terakhir itu adalah nota 2 Nota 2 pengawas itu adalah peringatan terakhir Itu adalah batas terakhir pembinaan pengawas Sebenarnya tugas pengawas itu hanya batas pembinaan Jadi pada nota 2 kita keluarkan dengan berakhirnya hari Senin Itu toh Buma juga tidak melakukan kewajibannya Tidak mengindahkan apa yang kita tegur Pelanggaran yang dilakukan agar dihentikan Tapi tidak juga dilakukan Akhirnya sesuai prosedur Maka kasus ini Akan kita limpahkan kepada Kejalung hukum ya? Kejalung hukum Akan kita tingkatkan seperti yang saya sampaikan Akan kita tingkatkan kepada penegakan hukum Pro justisia Namun mungkin disini yang akan menangani itu adalah Penyidik pegawai negeri sipil Bukan lagi renahnya pengawas Jadi kita hanya sebatas sampai nota 2 Jadi nota 2 setelah tidak dilakukan Kita mengeluarkan LK laporan kejadian Dilampiri dengan berkas-berkas termasuk nota 2 Nah pada hari Senin itu Karena batas terakhirnya tidak dilakukan Pada hari Senin itu juga saya berangkat ke Samarinda Karena saya anggap ini penting Saya berangkat langsung Membawa berkas-berkas ini untuk Disampaikan kepada Provinsi Kepada Struktural yang ada di proponsi yaitu Bida Kabit dan Kepala Dinas Tenaga kerja Provinsi Kartil Tenaga kerja Provinsi Kartil Nah tentunya Hal ini tinggal di tindak lanjuti Artinya secara sederhana Karena Abang mau bilang Tugas pengawas Untuk Persoalan yang menimpa karyawan Buma ini Tugas pengawas sudah selesai ya Artinya karena memang Nota 2 sudah selesai tadi Dan berarti ini untuk menindak lanjuti Ke jalur hukum bukan ranah Abang selaku pengawas ya Tapi ranahnya Provinsi dalam PPNS ya Betul Seperti itu Bang Ya betul Walaupun sebenarnya antara Pengawas dengan PPNS pengawas ketenaga kerjaan ini Masih satu Satu lingkup Namun dalam Penanganan kasus dalam lingkup Prosedur penaksanaan Pekerjaan ini adalah Di pengawasan sudah selesai Tinggal diserahkan Didorong untuk PPNS Penyidikan yang akan dilakukan nanti Nah ini nanti dibawah koordinasi Langsung Kepala Dinas Oke Abang tadi katakan bahwa Abang berangkat hari Senin ya Abang baliknya ke Berau kapan Bang? Saya baliknya ke Berau Baru hari Jumat kemarin Jumat kemarin Artinya Abang disana Cukup lama ya 4 sampai 5 hari ya 4 sampai 5 hari ya Artinya kondisinya Ketika seperti itu Saya dapat melogikakan bahwa Tugas Abang Ketika Abang harus lama-lama di Provinsi ya Berarti Abang betul-betul mengkondisikan situasi ini Untuk betul-betul dapat perhatian dari Provinsi Dari Dinas Provinsi Kaltim Artinya Abang mencoba sampaikan kepada Kepala Dinas Kepada PPNS Untuk betul-betul memperhatikan kasus ini Kan ini bisa kita bilang sudah viral ini Betul Pertanyaan saya sederhana kemudian Bang Dari yang Abang tangkap Kepada Dari PPNS maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kira-kira mereka Punya perhatian khusus tidak terhadap kasus Buma ini Dari yang Abang tangkap Harusnya mereka harus punya perhatian khusus terhadap ini Karena kami pun melihat Karena kami pengawas yang berbenturan di lapangan langsung Melihat langsung Kasus PT Buma ini Kasus yang perlu mendapatkan perhatian Tenaga kerjanya banyak Yang terlibat dalam Terkena dampak masalah ini Kemudian Pemerintah juga sudah ikut campur tangan DPR ikut campur tangan Sehingga kami menganggap Permasalahan ini memang khusus penting Makanya tadi kalau ditanyakan Kami sampai datang ke Samarinda Itu kami juga lama Kami selalu koordinasi Kami juga ingin menyampaikan kepada Atasan kami yang ada di sana Bahwa tolong ini perhatian khusus Tolong diperhatikan ini masalah ini perhatian khusus Dan perlu dipercepat penyelesaiannya Namun istilahnya Tugas kami sebagai pengawas sudah selesai Untuk mendorong ke penyidikan Walaupun dalam prosesnya nanti Bukan juga pengawas itu Tidak terlibat lagi Ada mungkin dalam Sidang-sidang Atau dalam penyidikan nanti Pengawas bisa aja dipanggil sebagai saksi Karena saya anggap bahwa Saya merasa ini kasus ini Sangat banyak yang merasa Tenaga kerja yang merasa dirugikan Walaupun nanti putusan akhirnya Siapa yang benar atau betul itu pengadilan Tapi saya lihat Banyak yang korban dari permasalahan ini Sehingga saya sangat sedih Sangat ikut prihatin masalah ini Kalau masalah ini tidak selesai Ini juga menjadi presiden buruk ke depan Oke Maksudnya presiden buruk disini Bisa-bisa aja terjadi lagi Hal-hal seperti ini Tanpa mendapat perhatian Jadi makanya kita betul-betul Sungguh-sungguh untuk Permasalahan yang betul-betul dapat diselesaikan Artinya Apakah saya boleh simpulkan Maksudnya Kalau ini tidak dapat perhatian dari Sebagai yang mana bangsa Maksud Artinya kalau misalnya Provinsi dalam hal ini Tidak serius menangani ini Tidak independen gitu ya Apakah Ini akan menjadi Jadi Keran baru PHK-PHK yang akan Menyusul Artinya kesewenang-wenangan Usahaan Dalam PHK Jadi menggampang-gampangan gitu Betul sekali Jadi Masalah PHK itu Tidak ada larangan PHK Silahkan PHK Asal dilakukan sesuai prosedur Tapi kalau misalnya Ini sampai Kita sudah pengawas menganggap Ini ada hal-hal tertentu Yang dianggap tidak sesuai ketentuan Ini juga Tidak menjadi perhatian Dan saya khawatir ke depan Semudah itu Perusahaan-perusahaan Melakukan PHK Masal Tanpa mengindahkan Tanpa berpedoman kepada Aturan-aturan yang ada Tentunya aturan Ketenagakerjaan Kalau dari bahasa bang Saban Tampaknya Saya menangkap Abang selaku koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Betul-betul yakin Bahwa PT Buma ini Memang sudah melanggar regulasi Melanggar aturan Ya Apa yang betul-betul abang yakini Bahwa mereka sudah melanggar aturan Tentunya pengawas Ketika dia sudah Mengeluarkan nota Itu berarti Dia sudah betul-betul yakin Dari sudut Kacamata pengawas Bahwa Ada pelanggaran Pelanggaran hukum Yang dilakukan oleh Perusahaan disitu Sehingga pengawas Berani mengeluarkan nota Bahkan sampai dua Apa yang dilanggarnya apa? Pasalnya? Oh pasal yang dilanggar adalah Pasal 93 Undang-undang 13 2003 Nah disitu Ada pun Sangsi pidananya Adalah pada Pasal 186 Itu ada sangsi pidana Tapi nanti ini nanti mungkin Ranahnya nanti pengadilan atau Tapi keyakinan pengawas Sangat yakin Pasal 93 dengan 186 Itu lah ya Baik kalau begitu Terima kasih Bang Itu aja yang bisa kami Sampaikan Mungkin selanjutnya Kami selaku media Akan mencoba Menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kautim Untuk Mewawancari beliau Kalaupun Beliau agak sulit Kami mewawancari Lewat telepon misalnya Ya Kami harus datangin ke Samarinda Maka kami harus datangin ke Samarinda Sebab Ini Tanggung jawab kami sebagai media Kepada publik Mengawal Ini persoalan Jangan sampai Digampang-gampangkan Sebagaimana yang Abang sampaikan Untuk kita khawatirkan bersama Sebab memang banyak korban Jadi kita Kami yang mau tidak mau Kalaupun harus ke Samarinda Mendatangi Kepala Dinas Tenaga Kerja Ini akan kami lakukan Ya Tapi kami akan upaya dulu Menghubungi beliau lah Semoga beliau Tanpa harus kita ke Samarinda Beliau berkenan untuk kewawancara Baik Makasih bang Sama-sama terima kasih juga kepada Brown News Oke Siap Yang dilakukan oleh PT Namun PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Selalu saja Menghindari Waktu untuk kewawancara Dengan berbagai macam alasan Semoga saja Karena Kondisi ini Tidak mengindikasikan Hal-hal Negatif Terkait Perjuangan Karyawan PT Buma Dan Besar harapan kita Dalam waktu dekat ini PLT KD Senaga Kerja Provinsikal Team Benar-benar dapat kita wawancarai Apalagi Untuk diketahui Ternyata PLT KD Senaga Kerja Provinsikal Team ini Ternyata Ternyata Orang asli Bumi Bati Wahkal Saudara Bumi Bati Wahkal Bumi Bati Wahkal Bumi Bati Wahkal Terima kasih.